Pertamina dan Kementerian Dalam Negeri melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK memberikan bantuan paket alat kesehatan untuk puskesmas di seluruh Indonesia. Korporat Sekreteri Pertamina Tajudinur menyerahkan bantuan tersebut kepada Ketua Umum TPPKK, Tri Tito Karnavian di kantornya, Senin 11 Mei 2020. Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dan TPPKK diharapkan bisa mengontrol serta menyalurkan semua bantuan ini hingga ke pelosok desa, karena data yang dimiliki cukup lengkap. Kali ini kita bekerjasama dengan PKK Kementerian Dalam Negeri. Kenapa PKK? Karena PKK ini yang bersentuhan langsung dengan posyandu-posyandu, kemudian dengan puskesmas-puskesmas, kita tahu Pertamina punya keterbatasan untuk bisa mengakses juga ke seluruh Indonesia. Dan kebetulan Departemen Dalam Negeri ini kan mempunyai kemampuan untuk bisa mengakses semua puskesmas-puskesmas ya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Nah mudah-mudahan dengan kolaborasi ini bisa menjadi bagian, bisa menjadi bagian yang terpenting untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas bantuan perlengkapan APD, salah satunya adalah masker, juga cuci tangan dan lain-lain dari Pertamina. Karena saat ini memang diperlukan sekali bahan-bahan seperti ini, dan kami akan menyalurkan juga ke masyarakat yang terutama adalah ke puskesmas-puskesmas ataupun posyandu yang memang selama ini PKK selalu aktif di sana. Ada pun donasi paket kesehatan yang diberikan diantaranya 30 ribu masker kain, 5 ribu pasang sarung tangan karet, 2 ribu box multivitamin, dan 500 liter hand sanitizer. Bantuan tersebut akan didistribusikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Pertamina berharap sinergi tersebut bisa menjadi bagian terpenting dalam mengatasi pandemi COVID-19.